Assalamu'alaikum rekan-rekan semua, bos-bosku semua, jumpa lagi ya di bunga teras seperti biasa di sore hari tepatnya ya ini di kediamannya Mbak Lili yang nampaknya koleksi bunga beliau sangat luar biasa ya didominasi dengan keladi yang menor-menor dan kinclong-kinclong karena semua ya ini kita dekati dulu sebelum kita tengok satu persatu koleksi beliau nya mungkin seperti ini sangat luar biasa berbagai macam jenis keladi ya rekan-rekan semua ini usus pecinta keladi dimanapun berada di tempat Mbak Lili nya ini luar biasa ya selain keladi yang menor-menor di luar tadi ya rekan-rekan semua ini ada juga di dalam teras ya berbagai macam jenis Haglonema maupun Kalat ya ini yang sangat nampaknya subur-subur dan lagi-lagi ya untuk pecinta bunga di seluruh Indonesia maupun di luar yang punya bunganya ini enggan di review ya bunganya namun kita paksa juga nanti tanya-tanya ya seputar bunga beliau dan keladi yang di luar tadi yang menor-menor tadi apa saja jenisnya maupun medianya ya rekan-rekan semua ada juga di sisi lain mungkin seperti ini kita dekati juga nanti satu persatu ya nampaknya komple sekali Mbak Lilinya ini mengoleksi bunga-bunga hias di teras maupun di luar teras ya mungkin seperti ini keseluruhannya penampakannya ada juga berbagai jenis yang lain ya dan kita mulai review ya rekan-rekan semua ini dari tengok kita dari samping terasnya dulu ini di teras samping ya ada juga beberapa tanaman hias beliau mungkin seperti ini dan ada juga adeniumnya yang pertama dan selain bunga ada juga nih cabe ya di koleksi Mbak Lilinya ini ini lagi berbuah sangat lebat ya beberapa jenis adenium ada juga yang melingkar ke atas nih sejenis apalah namanya ini ya ini binahong namanya ini sangat udah nampak ke atas dan juga nih tanaman hias beras kutahnya kalau orang Jawa bilang dan ada juga dua pohon adeniumnya dan ada sejenis kalatea yang super rimbun ya di tata memakai pot kebawahnya cor nih sangat udah lebat ada juga ini aglonema bigra ya reka-reka semua udah lumayan subur dan ada yang sempat fenomenal ini kalatea blacklistiknya nampak juga subur selain kalatea blacklistik tadi ya ini ada juga kalatea ekor merah juga sangat subur dan cantik mungkin rawatannya sangat rajin ya untuk Mbak Lilinya ini ini ada juga aglonema silpernya yang udah rimbun ya disana walaupun heng-hengnya dan kita bergeser ke aglonema yang udah kita sorot pertama tadi ya rekan-rekan semua ini ada aglonema yang subur-subur ya dari mulai heng-heng mungkin ada juga aglonema reddut anjarmani mungkin ini ya merahnya dan ada juga kalatea yang sangat rimbun memakai potnya besar ada juga disini ada juga jenis kalatea dan bawahnya dan ada beberapa jenis disana ya aglonema seperti kocin dan pikpapa ini ya sangat cantik cantik dan subur-subur tanamannya Mbak Lili ini dan ada juga ini alokasinya entah apa ya dan kita bergolir terus ya ini ada ada halokasinya apa keladi sendiriananya sangat subur dan tebal ya nampak daunnya dari sangat cantik dan mengkilat ada juga ini jenis yang lain ya ada juga ini beberapa jenis antorium dan kalatea ya dari sebelah sisi lain juga nampak masih terawat dengan bagus kalau dari depan sendiri ya sisi kiri dan kanannya didominasi dengan miyana ya berbagai warna-warni ada yang kuning ada yang merah ada yang jenis hitam ya seperti ini dan di sebelah kiri juga sama didominasi dengan miyana dan ada satu pohon si bunga putihnya ya sangat cantik sekali dan kita masuk ke segerumbulan keladi Mbak Lili nya yang sangat luar biasa ya teman-teman semua walaupun hanya memakai pot biasa saja memakai kolibet namun koleksi beliau nya ini banyak sekali ya di koleksi berbagai macam jenis keladi nampaknya ini koleksian sejati atau pencinta sejati keladi ya berbagai ragam macam jenisnya pun ada disini seperti ini sangat banyak jenisnya ya kita dekati satu persatu ini kita mulai dari yang pertama ya rekan-rekan cuma ada keladi ada keladi infiniti yang sangat cantik ya ini ada jenis warna yang merahnya sangat luar biasa ya keladi wayangnya ini ada juga keladi stroberi ya kalau kebanyakan orang bulan mungkin seperti ini ini sangat cantik sekali ada juga keladi batik ini nampaknya warnanya sangat menggiurkan sekali dan ada keladi yang lain warna-warni nya ini ya seperti red star dan keladi tisu ada keladi infiniti juga ya mungkin seperti ini ada keladi wayang ada keladi separuh hati sangat luar biasa ya terkarekan semua ada jenis bigonia juga disana ya ini pokoknya koleksi mbak lilinya ini full keladi ya mungkin rekan-rekan semua disana sudah pada tahu jenis-jenisnya keladi-keladenya sangat subur-subur seperti ini dan keladi infiniti nya ini ya sangat kemecer ya nengoknya ini walaupun belum mekrok-mekrok tapi nampak subur ya bunganya dan untuk rekan-rekan semua ya daripada kita penasaran kita tanya-tanya ya walaupun ini dari belakang ya ini kita penasaran untuk bunga-bunga mbak lilinya ini ini ngomong-ngomong mbak lilinya udah berapa lama mengoleksi bunga seperti ini udah lama lah udah tiga tahun kurang lebih udah tiga tahun ya rekan-rekan semua pantas bunganya sangat banyak ini untuk keladi ini memang hobi apalagi musim ini hobi dari dulu udah hobi dari dulu memang udah hobi katanya ya dan untuk media tanamnya ini kok bisa subur seperti ini ini apa nih yang dipakai ini mau pupuk kandang sapi pupuk kandang sapi ya rekan-rekan semua ini ini memang kebanyakan untuk pecinda bunga disana nih dipercayakan dari pupuk kandang sapi ya untuk media tanahnya untuk semua ini punya mbak lili juga dari pupuk kandang sapi ya kalau untuk pupuk tambahan yang lain mungkin ada mbak ada mutiara itu oh mbk mutiara ya iya itu di gimana kan kak kasih air dulu digros dulu kasih air baru siram dikasih air lalu siram ya nah itu rekan-rekan semua ya untuk pecinta bunga semuanya mungkin motivasi mbak lili atau cara merawat bunganya mbak lili bisa dicontoh ya untuk medianya tadi mbak lili bilang memakai pupuk kandang dan untuk pupuk tambahannya memakai mutiara ya iya dari mpk dan untuk penyiraman sendiri mbak lili ini memerlukan berapa hari ini biasanya menyiramnya oh dua hari sekali baru siram oh dua hari sekali ya baru nyiram ini baru dua hari sekali nyiramnya rekan-rekan semua ya untuk mbak lilinya ini dan mbak lilinya ini malu ya untuk masuk kamera jadi di belakang aja ya minta maaf aja untuk semuanya mungkin ada salam-salam untuk pecinta bunga disana walaupun dari belakang iya untuk pecinta bunga buka suka selalu terus pokoknya selalu merawat lah bunga bunganya ya itulah rekan-rekan semua ya terima kasih aja ya mbak lili ya udah berbagi dan udah mengizinkan menengok bunganya ya iya untuk itu rekan-rekan semua ya kita juga mohon pamit ya bunga ku juga mohon pamit dan itu tadi koleksi bunganya mbak lili dari kami bunga ku 79 mohon maaf ya jika ada salah kata dan menyebutkan nama dan sangat spesial untuk hari ini ya kalau di tempatnya mbak lili ini salam dari rokan hulu wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum